Halo ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Di Indonesia Halo guys Assalamualaikum Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Dan Uyut Namah Bikong Ni hao Di sini di Taiwan Sekarang sudah jam 9 30 Eh jam 21.30 Malam Jadi kita berdua Sedang menonton TV Saya menemani Uyut Saya ditemani Pak suami saya Juga ya lewat video call Yeay Jadi Selama Aku ada di Taiwan Selalu ditemani terus ya Teman-teman Sama pak suamiku Biar Setiap waktu ya Selalu video call Biar tidak ada rasa curiga Atau apa Ya kalau masalah Ribut atau apa Itu mau wajar ya Namanya orang rumah tangga Tapi apa-apa Tinggal Baikan lagi Sayang asuh Uyutnya Ditemanin pak suami ya Teman-teman Halo ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau mereka sehat, kalau kalian sehat, saya juga disini kerjanya tenang sebentar lagi kan saya pulang kita saling mendoakan saja ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT bertemu kembali seperti dulu amin itu ya teman-teman sepenggal obrolan saya dengan pak suami di setiap harinya gitu ya jadi saya disini teh kerja sangat tenang gitu karena selalu mendengar kabar mereka melihat mereka lewat video call anak amak pun senang melihatnya gitu ya kalau kalau melihat yang ngasuhnya senang amap pun senang ya gitu ya teman-temanku ketika aku jauh dari keluarga aku aku memanfaatkan saluran video call saluran video call di facebook gitu ya pihak WA juga pihak facebook juga jadi alhamdulillah ya aman-aman saja selama saya ada di Taiwan jadi jadi walaupun saya jauh dari keluarga saya merasa tenang gitu ya bisa video call sama anak dan suami bisa melihat keadaan mereka jadi ya saya teber terima kasih sama layanan WA atau facebook gitu ya yang telah mengadakan fasilitas aplikasi itu jadi memudahkan semuanya intinya ketika kita sedang LDRan menjalin komunikasi itu sangatlah penting untuk langgangnya sebuah hubungan disamping itu kita juga harus memegang teguh komitmen ikrar pernikahan kita oke ya teman-teman segini aja curhat saya di malam ini bareng pak suami bareng uyut oke bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati